. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, Gapura Banten, bekerja sama dengan PT Indoraya Tenaga mengadakan kegiatan sosial. Kegiatan sosial dalam bentuk penabuhan benih ikan ini, dilaksanakan di Situ Rawa Arum, Link Tegalwangi, Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Kota Cilegon, Sabtu, 7 Desember 2024. Adapun tujuan kegiatan sosial ini merupakan ajang silaturahmi PT Indoraya Tenaga bersama LSM Gapura Banten, serta dalam hal pelestarian lingkungan khususnya di Situ Rawa Arum yang mana sudah terjalin cukup lama dan baik. Ini merupakan komitmen PT Indoraya Tenaga dalam hal pelestarian lingkungan, hari ini kita bekerja sama dengan LSM Gapura Banten, menabur benih ikan di samping kegiatan ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat sekitar, juga memberikan efek positif bagi perusahaan lain untuk ikut serta dalam penebaran benih ikan ini, Papar Hamim, Selaku Humas, PT Indoraya Tenaga. Ikan yang kita tabur di Situ Rawa Arum sebanyak 200 kg dengan jenis ikan nila dan ikan mas, mudah-mudahan dengan ikan yang kita tabur kita dapat melestarikan Situ Rawa Arum ini sebagai warisan daripada leluhur, Situ Rawa Arum. Di lokasi yang sama Ketua LSM Gapura Banten, Hussein Saidan mengatakan, tentunya kami dari LSM Gapura Banten, mewakili masyarakat khususnya Rawa Arum dan Cilegon umumnya, mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya serta apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak PT Indoraya Tenaga, yang mana hari ini telah melakukan tabur benih ikan di Situ Rawa Arum, mudah-mudahan PT Indoraya Tenaga ini menjadi motivasi bagi perusahaan-perusahaan yang lainnya sehingga Situ Rawa Arum bisa terbantu dengan baik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Berikut laporan kontributor Liputan Lugas TV. Sebagai komitmen Indoraya Tenaga di keberadaannya ya, dalam hal kegiatan perlestarian lingkungan, dalam lalu pada kesempatan ini kita nak berbenih kerjasama dengan Raja Arum Pura. Jadi mudah-mudahan bisa di samping kegiatan ini juga bermanfaat dari masyarakat, juga memberikan efek positif bagi perusahaan lainnya untuk ikut turut, serta dalam penebaran beri ini. Sekiranya, antara nila dan masri, mudah-mudahan kita sama-sama melestarikan Situ Rawa Arum ini sebagai warisan daripada lelukur di Rawa Arum ini. Insya Allah, tahun depan mudah-mudahan terrealisasi adanya lomba mancing bersama. Blending di Blending Masya Allah. Alasannya kenapa Pak? Gimana? Alasan mengambil mancing bersama dengan Rawa Arum benar? Ya pertama memang, di samping kita kerjasama yang sudah baik dengan Lera Situ Rawa Pura, juga bisa memberikan saran hiburan ya terutama, bagi para mancing mania gitu kan, dan bisa terbernisir dengan baik. Tuduan-tuduan, dan itu harus kami sampaikan bahwa itu hak, walaupun ada, ya harusnya dilaporkan atau di foto, atau di video, lapor kepada kami, sehingga kami bisa mendatang lanjut secara hukum. Karena share-share di grup itu kan share hak, yang mungkin mereka itu ada oknum-oknum tertentu, yang pikirannya tidak baik kelarakan kami. Di waktu itu PT Kepot, Alhamdulillah sudah memberikan juga dari PT LCI, ada PT Kine, ada PT, ya salah satunya Indoraya, ada SAIMAS waktu itu, dan beberapa perusahaan yang lainnya, kemudian juga yang lainnya semua bisa berkontribusi lah. Kita lihat ya, pemerintah yang lama, ya komunikasi sudah cukup baik, gerbang itu sudah dibebaskan, investasi kemarin daripada yang terdahulu ya, artinya sudah ada bukti, pemerintah yang kemarin, Pak Yudi sudah memberikan nilai positif kepada masyarakat Rawa Aron, untuk memenahan Rawa Aron. Nah harapan ke depan, ya harus lebih agresif lagi, karena Rawa Aron ini, ya cukup potensial untuk bagaimana bisa dimanfaatkan, baik masyarakat maupun lalu, untuk mendorongkan BAD dan yang lain-lain. Terima kasih.